Akhirnya jadi juga daun nubi panen di pekarangan rumah Olahan ala bapak-bapak ya Campur dengan bunga papaya Mantap ya ini dia Luar biasa Halo kembali lagi di channel rumah kebun organik bersama saya Julianto Samosir Pagi ini saya mau panen daun singkong ya Ini panen yang ketiga dari lima pohon yang dulunya ada enam Mungkin yang mau ikuti channel ini saya pernah buat panen yang pertama kedua dan ini yang ketiga Hari ini spesial karena saya akan masak Jadi saya akan coba masak Biasanya istri saya yang masak Nah ini saya akan masak Nah ini kita akan panen daunnya Ya daunnya saja Jadi saya tidak akan mengharapkan kumbinya Karena ini hanya di dalam polybag Tapi saya hanya perlu daunnya Jadi rotasi sayuran disini bisa berjalan dengan baik Jadi yang satu panen Yang ini bisa panen Yang ini bisa panen Yang ini berbunga Ini siap lagi dipanen seperti itu Nah ini sudah agak terlambat dipanennya daun ubinya Jadi gak apa-apa juga Sudah bisa dipanen juga Nah kalau ada yang bilang ini daun singkong Kalau disini kami bilangnya daun ubi ya Ubi kayu Ya bukan ubi jalar Agak singkong ubi ya Ya itulah kira-kira Hari ini saya akan masak Nah kita mau panen dulu daun ubinya Jadi kita dapat segini nih Hanya dari lima pohon ya Ya kita pisahkan dari tangkainya Kita cuci Ya jadi kita akan rebus dulu daun ubinya Ya Ya Terima kasih Daun ubi nya kita iris-iris ya. Hai nah hari ini ada yang spesial tambahannya biasanya orang jarang ini kalau apa olah ya yaitu bunga papaya Oh ya kita akan goreng ikan nya hai hai ya ini kita mulai masak ini sayurnya cair daun ubi nya ya kita kasih sedikit minyak ya kita akan masukkan bumbu-bumbu bawangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ternyata dalam prosesnya itu ada yang ketinggalan yaitu ini seri ya jadi kita buat platingnya sebagai hiasan sama ininya maklum bapak-bapak ya akhirnya jadi juga olahan daun ubi ya ini dia hasilnya ya ya kita akan coba ya ini maknya sih enak sekali ini mantap ini ini sudah siap dikonsumsi ya include dengan lauknya iwa asin ikan asin ikan gere ini mantap luar biasa menikmatinya di depan kebun ya gimana indah indah sekali jadi ya demikian aktivitas hari ini jadi menjawab tantangan beberapa orang yang komen di channel saya bahwa pak panen tapi coba masak dan kasih resepnya gitu ya saya nggak tahu ini resep apa tapi yang pasti ini rasanya daun ubi nya tadi enak sekali ya dengan nasi hangat ya tinggal ambil meja sampai ketemu di video-video berikut ya salam rumah kebun organik tetap semangat dan jangan lupa untuk berkebun ya menanam merawat panen dan menikmatinya demikian seterusnya mudah-mudahan video ini menginspirasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati